Pemirsa seorang pengemudi taksi online menangis saat terjaring razia parkir liar di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat siang tadi. Sang pengemudi mengaku tak punya uang untuk membayar denda. Pengemudi taksi online bernama Adi ini tak mampu berkata-kata saat mobil sewaan yang dikendarainya terkena razia petugas Sudin Perhubungan di Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran Jakarta Pusat, Jumat Siang. Sang pengemudi menangis saat mobilnya akan diderek petugas. Pengemudi ini meminta petugas untuk tidak menderek kendaraannya karena tidak memiliki uang untuk membayar denda sebesar 250 ribu rupiah. Adi mengaku sengaja menepi di bawah jalan untuk menerima panggilan telpon istrinya yang meminta uang untuk keperluan makan sehari-hari. Meskipun mencurahkan keluh kesahnya kepada petugas, petugas tetap menderek kendaraannya. Pengemudi ini meminta duit, saya tidak ada duit. Bukar saya, bang. Ya, berat naturalnya, ya? Ya, mencewa-cewa sih bang. Saya juga tidak tahu saya orang berkasi, sekarang tempat ten. Saya juga reflect dari bang, saya pasal saya angkat atau cek tepi. Ini karena disini sering kita penderekkan, ini banyak kan disini open-open online. Nah, kita kasih kompensasi juga, Pak. Kita kasih kompensasi, tapi tepi Jakarta tetap. Keputusan diantau. Sebelum masa pandemi COVID-19, denda yang dibebankan kepada pemilik kendaraan sebesar 500 ribu rupiah. Namun selama pandemi ini, dendanya dikurangi menjadi 250 ribu rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan.